Kemacetan parah terjadi di akses jalan menuju Ibu Kota Nusantara, IKN, atau tepatnya di Desa Semoy Dua Kecamatan Sepaku, peristiwa ini terjadi akibat sebuah truk besar terperosok ke parit pada Kamis, 5 Desember 2024. Kemarin, situasi ini menghambat arus lalu lintas selama beberapa waktu. Terutama bagi kendaraan yang hendak menuju dan keluar dari wilayah IKN, beberapa kendaraan juga memilih untuk menggunakan jalur laut di PPU seperti ferry agar bisa sampai ketujuan dengan cepat. Kapolres Penajam Pasar Utara PPU, AKBP Suprianto setelah mendapat laporan bergerak menangani masalah tersebut dengan turun langsung ke lokasi, bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, IKN. Kapolres PPU AKBP Suprianto memimpin proses evakuasi truk yang terperosok menggunakan alat berat. Kami menerima laporan adanya kemacetan di jalan utama menuju IKN. Setelah dicek, ternyata truk besar terperosok ke parit. Kami langsung koordinasi dengan PUPR untuk melakukan evakuasi secepat mungkin agar arus lalu lintas bisa kembali normal. Ujar Kapolres Jumat, 6 Desember 2024. Proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam dengan melibatkan petugas kepolisian, PUPR, dan sejumlah warga sekitar dengan kerjasama yang baik. Akhirnya truk berhasil dievakuasi dari parit, dan arus lalu lintas pun kembali normal. Alhamdulillah, berkat sinergi dan koordinasi yang baik, arus lalu lintas sekarang sudah lancar seperti biasa. Kami juga mengimbau kepada pengguna jalan, terutama kendaraan berat, untuk lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang. Tambahnya, akses jalan menuju IKN kini sudah bisa dilalui tanpa hambatan, dan Kapolres pun mengapresiasi peran aktif warga yang turut membantu proses evakuasi. Kedepan, Polres PPU bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus memantau kondisi jalan dan meningkatkan pengamanan, guna mendukung kelancaran aktivitas di wilayah IKN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!